kita lagi di Taman Doa Our Lady of Akita yang ada di pik 2 kita masuk yuk bati susannya seperti ini guys dari luar malam hari cantik ya lampu-lampunya oke guys aku masuk ya kesini yanan kaki aku bawa pertama kali kesini ini kata ada ibadahnya tapi aku kurang tahu ya ibadahnya berapa aja ini di dalamnya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita keluar lagi jadi harus lepas alas kaki untuk masuk ke dalamnya kita keliling ya disini ada patung Tuhan Yesus ini ada perhentian-perhentian untuk setiap doa kita berlutut guys aku dulu sekolahnya di gereja katolik jadi sering banget ikut doa karena diwajibkan untuk ikut ada lagi di kanan kiri ya ini ada di jalan di cerita-cerita setiap papan ini ceritakan perjalanan Tuhan Yesus sampai dia disalibkan dan sampai dia bangkit di hari yang ketiga selamat menikmati 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 ini dalamnya ada ikan ini aku gak tau dalamnya apaan ya kita lihat aja jalanan yang disini ada lampion-lampion bagus kayak gini disitu ada ala-ala jepang tori ya yang merah itu ada apaan disana aku belum ke arah sana tadi aku udah di gereja itu langsung ke kanan ini bisa buat duduk disini ini ada patung our lady of akita ini untuk persembahan kasih ada ceritanya ya our lady of akita inspirasi dari patung bunda maria our lady of akita di jepang untuk kenal dengan peristiwa ilahi letaskan air mata hingga 101 kali air mata ini telah diuji di universitas gifu dan akita dan terbukti sama kandungan air mata manusia kita ke tori sana ya cantik kalau malam-malam hari ini ada lampu-lampunya nyala semua oh ini juga bagus tuh kita ke arah sini guys nah itu aku gak tau itu apa ya apa sempat isi toko atau apa ya kita lihat aja ya souvenir shop oh ini souvenir shop nih ada patung-patung jadi ini kita bisa beli ya yang dijual snack juga di dalamnya aduh ini patung tori nya nah di sebelah sini ada patung juga saint joseph sleeping ya ini kita baca doa kepada santo yosef tidur bisa menjadi pilihan doa saat mengalami kesulitan dan masalah memunculkan jalan keluar dan menyatakan tindaknya kepada santo yosef patungnya guys sedang posisi kita tidur ini toko souvenir disini iya ada kopi mau kesana oke ini ada kucing si mochi si mochi mau cari kopi jadi kita masuk ke dalam sini dulu guys toko rohani dan kafe aduh sorry guys ini disini apa bukan bukan kita buka aja ini dorong tapi keras banget oke oke kopi oh ada foil ada cipu oke 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 Terima kasih. Ini ada souvenir-souvenir, topi, gelas, ini juga ada batu yang kecil, ada alkitab, terima kasih. 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 Terima kasih.